Pemirsa saatnya kami hadirkan informasi dari dunia politik dalam Bicara Politik. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja memaparkan sejumlah alasan Provinsi DKI Jakarta masuk dalam urutan pertama dalam daerah Rawan Pemilu 2024. Kerawanan tersebut berpotensi memicu kecurangan politik uang, sara, dan ujaran kebencian. Menurutnya DKI Jakarta adalah base camp bagi seluruh pasangan calon Capres dan Capres sehingga kompetisinya berpusat di kota ini. Untuk itu bawah seluruh DKI Jakarta diharapkan bisa bekerja lebih ekstra. Kenapa DKI jadi, pertama, karena DKI adalah tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika base campnya itu ada di sini. Sehingga kemudian kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat ya di Jakarta, salah satunya Jakarta. Kemudian Jakarta juga seluruh media sosial itu juga di Jakarta juga kan. Dan seluruh pusatnya ada di Jakarta. Dan kemudian Jakarta punya indeks kerawanan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Di Jakarta inilah juga kantor bawah seluruh ada, kantor KPU ada. Jadi semua kantor pusat ada di Jakarta. Sehingga Jakarta merupakan daerah yang memang akan terjadi kompetisi yang sangat ketat di Jakarta. Kemudian satu lagi adalah Jakarta juga tempat semua proses itu berakhir. Di bawah seluruh untuk pelanggaran administrasi, kemudian di MK untuk sengketa hasil, itu ada di Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.